Hai assalamualaikum, takabalallahumina waminkum, minalaidin alfaizin, selamat idul fitri tahun 2022 ya guys Oke kali ini gue akan membahas mengenai fatty acid yang bisa membantu kita dalam mengurus skin kita, skin care gitu ya Nah yang perlu kita ketahui apa aja sih, jangan di skip ya, cus! Hai balik lagi sama gue Riri disini di DR Stories yang belum subscribe, tolong di subscribe, di consider untuk di subscribe, apalagi kamu yang selalu datang kesini Wajib dong di subscribe, tolong! Oke guys jangan lupa di subscribe ya, dan kalau nanti memutuskan bahwa you like this video, please like and share ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan Yuk kita masuk yuk ke pembahasan mengenai fatty acid Fatty acid itu apa sih? Jadi simpelnya adalah fatty acid adalah lemak gitu ya, kandungan lemak yang dibutuhkan oleh tubuh Baik itu berupa food, berupa makanan yang ditelan maupun yang diaplikasikan secara topikal di atas kulit kita Jenisnya ada beberapa yang memang selalu ada di dalam penjelasan setiap ingredients ya Ada lauric acid, myristic acid, steric acid, palmatic acid, oleic acid, sama linoleic acid Nah yang akan kita bahas disini adalah pengetahuan yang dua dulu ya, yang kebanyakan memang dipakai dan di consider untuk memperbaiki skin kita Yaitu oleic acid dan linoleic acid Bedanya apa? Oke kita bahas mengenai linoleic acid dulu ya Linoleic acid ini adalah kandungan yang dibilangnya essential Essential kenapa? Dibutuhkan sama tubuh, tapi tubuh gak bisa memproduksi Artinya ini memang benar-benar harus diasup berupa makanan, oral maupun berupa topikal Jadi tubuh gak serta-merta bisa memproduksi ini dan kita benar-benar harus mensupportnya dari luar, luar tubuh gitu Nah linoleic acid ini juga disebut omega 6 Linoleic acid ini juga bisa diproduksi naturally oleh beberapa tanaman Seperti rosehip seed oil, sunflower oil, sunflower oil, dan juga grap seed seed oil Pada dasarnya tubuh itu memang memerlukan kandungan linoleic acid ini untuk apa? Untuk memperkuat kulit dan juga sebagai bahan untuk membentuk ceramides Ceramides itu berfungsi sebagai pelindung dan pelembab Kalau kita suka dengar ada skin barrier kita rusak dan kita harus ditaruh ceramides dalamnya Nah itu dia fungsi ceramides supaya memperbaiki skin barrier Jadi otomatis fungsi linoleic acid ini adalah memperbaiki skin barrier kita Linoleic acid ini juga bisa membantu untuk meringankan jerawat Juga mengurangi hiperpigmentasi akibat sengatan UV Dan balik lagi mengembalikan ke kondisi skin barrier kita yang rusak Linoleic acid ini juga punya tekstur yang ringan Jadi kalau di dalam minyak oil itu dia akan lebih encer gitu dibandingkan dengan temannya Nanti temannya kita bahas ya Dibandingkan dengan temannya Jadi dia encer lightweight kalau diusap ke kulit itu enak dan gampang nyerep dan gak terlalu greasy Jadi selain dia bisa mengatasi problem-problem yang tadi gue udah sebutkan Sebenernya dia cocok untuk segala macam jenis kulit Dan ada sedikit kayak apa ya Kayak downside-nya lah ya dari linoleic acid ini Downside itu apa sih? Sedikit bukan kerugian ya Ya negative side-nya lah ya dari linoleic acid ini adalah bahwa self-life-nya dia gak terlalu panjang Jadi mungkin hanya bisa sekitar 6 bulan Abis dari situ biasanya minyaknya baunya agak apek Jadi kalau kita punya fatty acid yang mengandung linoleic acidnya yang banyak Kita gak boleh taruh lama-lama gitu Oke lalu apa itu oleic acid? Oleic acid itu adalah non-essential fatty acid Artinya kenapa dia dibilang non-essential? Karena sebenarnya tubuh ini memproduksi Jadi gak terlalu khawatir lah kekurangan yang namanya oleic acid Nah oleic acid ini kalau di dalam makanan bisa didapatkan dari apa aja? Olive oil, peanut oil, avocado, terus juga ada almond oil gitu Itu adalah kandungan-kandungan yang tinggi akan oleic acid Nah fungsi dari oleic acid ini apa? Fungsi utama dari oleic acid adalah untuk anti-aging Jadi dia akan membantu untuk menurunkan wrinkle atau mencegah wrinkle Dan juga anti-aging Menghambat penuaan dini dan juga melembabkan kulit juga gitu Nah sekarang kita masuk yuk Lihat di slide yang akan gue tampilkan Ini adalah kandungan-kandungan dari beberapa oil yang mengandung fatty acid dari dua tersebut ya Fatty acid kan tadi macam-macam ya tapi kita bahas dulu yang dua ini utama ya Jadi kandungan fatty acid dari berbagai macam oil yang gue coba Gak bisa semua lah ya bok ya Yang kira-kira yang sering kedengeran aja dulu ya untuk pemakaian ya Dan selain fatty acid yang akan gue tunjukkan disini Persentagenya ada level comedogenicnya juga Supaya kalian bisa mempertimbangkan oil yang mana yang akan cocok gue pakai Dan tidak clogging pores Nomor satu argan oil Kita tahu argan oil itu adalah dewanya oil Kenapa dibilang dewanya oil? Karena ternyata dia kondisi linoleic acid dan oleic acidnya cukup seimbang gitu Plus comedogenicnya juga nol gitu Jadi dia udah otomatis tidak akan clogging the pores Bahwa potensi dia untuk memperbaiki kulit yang aging, yang kering gitu ya Untuk menjadi lembab dan untuk mengurangi kerutan itu fungsinya lebih ke situ besarnya gitu Lalu yang kedua ada sunflower oil Nah sunflower oil kondisi linoleic acidnya cukup tinggi 44 sampai 75 persen Lalu 14 sampai 43 OE gitu Berarti dia cukup bagus untuk kondisi orang-orang yang berjerawat Yang punya psorosis Itu juga bagus bisa memperbaiki kondisi kulit yang iritasi gitu ya Plus dia juga bisa melembabkan Jadi dan comedogenicnya nol Jadi ini sih menurut gue cukup oke ya untuk dipertimbangkan Yang ketiga ada olive oil Kita tahu olive oil itu selalu dipakai ya Cukup favorit ya untuk penggunaan minyak Nah LA-nya si olive oil itu 3,5 sampai 21% Jadi gak terlalu kenceng di LA Tapi di oleic acid dia sangat tinggi Dia 55 sampai 83 Comedogenicnya 2 Gak ada masalah sih kalau gue bilang ya Comedogenicnya 2 Bukan gak ada masalah Artinya gini Comedogenic rating itu kan kita tahu ya Bahwa 0 sampai 5 0 itu yang paling tidak berpotensi Menimbulkan jerawat 5 itu paling berpotensi menimbulkan jerawat Nah 2 itu ibaratnya di tengah-tengah lah ya Kurang, kurang dari tengah Tapi still oke masih bisa ditolerir Jadi olive oil itu adalah Oil yang paling tinggi mengandung oleic acid Di dalam rangkaian gue ini Berarti dia adalah yang paling efektif Untuk kebutuhan orang-orang yang berkulit kering Berkulit keriput Mencegah gitu ya Dan juga mencegah penuaan dini Lalu ada jojoba oil Jojoba Kalau gak bilangnya Banyak orang pakai jojoba oil ini Katanya bagus buat rambut Nah kalau dari komposisinya LA-nya 29 sampai 36 Dan oleic acidnya 43 sampai 49 Jadi bisa dibilang ini secara komposisi Juga hampir similar ya Dengan argan oil gitu ya Argan oil juga kan bagus ya untuk rambut ya Si siapa jojoba juga bagus Dengan comedogenicnya 2 Oke lalu ke castor oil Castor oil yang kita tahu Untuk nungguin bulu mata Nungguin rambut Dan segala macam yang judulnya aja Nungguin rambut gitu kan Nah ternyata LA-nya 8,1% Dan EOE-nya itu 4,3% Hah ya ampun bok Sisa percentage-nya mencapai 100% Itu ada di acid yang mana Nanti aja ya kita bahas ya Comedogenicnya 1 Tapi apakah berarti kita bisa mempertimbangkan dia Untuk menjadi penumbuh rambut tersebut Mungkin ya Nanti deh kita bikin bahasan selanjutnya Mengenai castor oil ini Kenapa dia bilangnya efektif Untuk nungguin rambut Lalu selanjutnya ada grap seed seed oil Grap seed seed oil ini juga nomor 2 terbaik Setelah sunflower oil Karena LA-nya tinggi 58-78 Ya kan Lalu OE-nya rendah 3-15 Jadi kalau mau di compare sama sunflower oil Grap seed seed oil ini Grap seed oil Kok grap seed seed sih 2 kali Grap seed oil ini Ini akan lebih efektif Akan lebih baik dipakai Untuk orang yang berjerawat Dibandingkan sunflower oil Dia akan lebih potensi Meringankan jerawat-jerawat lo Dan memperbaiki skin barrier lo Tanpa membuat kulit lo Menjadi overly berminyak Atau overly lebab gitu Karena si OE-nya rendah Dan comedogenic ratingnya 1 Aman ya guys Lalu Nah nih coconut oil Siapa yang suka banget sama VCO Gue salah satunya dulu pernah salah kaprah Mengenai VCO Jadi VCO gue pikir adalah bagus banget Untuk kulit Sampai akhirnya gue taruh dibuka gitu Padahal tidak boleh Karena apa? Comedogenic ratingnya 4 Artinya dia sangat berpotensi Untuk menutup pori-pori Tapi coconut oil ini Dari LA dan OE-nya juga Sangat rendah Ini juga nanti kita bahas barengan Sama si castor oil ya Ke fatty acid yang mana sisanya itu Dan fungsinya apa gitu Tapi coconut oil sendiri itu Berfungsi sebagai antibacterial ya Jadi dia juga cukup bagus Kalau dipertimbangkan Tapi again comedogenic ratingnya 4 Lalu nih yang ngetop banget sama jerawat Waktu itu kayaknya gue sempet denger deh Viral banget yang namanya katanya Tamanu oil menyembuhkan jerawat Nah kita lihat ya Ternyata LA dan OE-nya itu similar Sangat-sangat similar Apa angkanya Jadi mungkin dengan 38% Memang bisa-bisa memperbaiki si jerawat ini Karena LA-nya juga ada Dan OE-nya ada Comedogenic ratingnya 2 Kalau gue milih Misalnya nih Antara Tamanu oil sama Grabsid Mendingan gue Grabsid oil Karena LA-nya lebih tinggi OE-nya lebih rendah Comedogenicnya 1 Itu menurut teori Cuman kan ya kemarin banyak juga ya Testimoni-testimoni yang berhasil jerawat itu Sembuh karena Tamanu oil Tapi ini teori yang gue paparkan ya Jadi mungkin temen-temen Kalau ternyata enggak berhasil sama Tamanu oil Mungkin bisa dicoba Grabsid oil Gitu Terakhir Rose Hipsid oil Rose Hipsid oil Ini juga bagus LA-nya tinggi Olek acidnya rendah Dan Comedogenicnya 1 Jadi dia juga bagus Untuk sebagai Minyak yang Ringan gitu ya Gue pernah bahas nih kan Rose Hipsid oil Argan oil Sama moringa Oh gue gak masukin moringa disini Jadi Rose Hipsid oil itu juga waktu itu Gue bilang di dalam video gue Bahwa dia bisa menyembuhkan jerawat Comedogenicnya 1 Nah gengs Kasih tau gue dong Apakah kamu pengguna face oil Kalaupun iya Pakai apa Dan berhasil apa enggak Dengan pemilihan face oil kamu Kasih tau gue di kolom komen Kalau gue sendiri Udah pernah pake VCO Yang bikin komedoan Hitam-hitam di hidung gue Gue pernah pake argan oil Gue very-very suka Karena ternyata dia bisa Menyembuhkan bibir gue Yang pecah Pecah loh Belah Rusak Lalu ada moringa oil Yang gue juga suka Karena dia Nanti kita bahas Mening moringa ya Lebih detail lagi ya Pokoknya dia cihui banget Moringa oil itu Lalu gue pernah bahas Rose Hipsid oil Gue pake Gue pake juga Sunflower oil Sebagai makeup remover Dan gue punya 5 Atau mungkin ya Sekitar 5 Oil lainnya Yang nanti Gue akan bahas Satu-satu Kegunaannya Plus gue akan Bikin video lain Apa yang gue lakukan Terhadap oil-oil itu Oke Guys jangan lupa ya Di Tojos Muka gue disini Biar tersubscribe Lihat video lainnya Gue disini Like video gue Dan di-share Ke teman-teman Yang membutuhkan Salam kulit sehat Salam kulit sehat Terima kasih telah menonton